akan mengkaji tentang 50 qaidah dalam kehidupan 50 qaidah Al-Quran dalam kehidupan judul aslinya bukunya Qawait Quraniyah yang ditulis oleh salah satu murid senior Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthimin rahimahullah ta'ala itu Dr. Umar bin Abdillah al-Muqbil hafidahullah ta'ala Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia ya tidak ada keraguan dan tidak ada kebatilan di dalamnya wa subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ayat 42 tidak ada kebatilan di dalamnya yaitu Al-Quran baik dari depan maupun dari belakang karena dia diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji ya bahkan di awal-awal Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan ya Alif Lamim Alif Lamim inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya bayangkan di awal-awal langsung pancep gas ya biasanya kalau kitab-kitab yang lain kalau kita baca buku-buku di awal-awal itu adalah pengakuan dari penulis tentang kelemahannya tidak ada gading yang tak retak saran dan masukan para pembaca ya sangat kami harapkan biasanya begitu tapi Al-Quran tidak kenapa karena dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya zat yang maha sempurna ya oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa tanmat kalimatu rabbika sidqa wa adla dan telah sempurna kalimat Rabbmu jujur dan adil jujur dalam ucapannya jujur dalam beritanya ya dan adil dalam hukum-hukumnya kau muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menelaah dan membaca Al-Quran ini misalnya kita akan mendapati bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia hudal linnas petunjuk bagi manusia di dalamnya terdapat ya koidah-koidah ya tentang kehidupan baik yang berkaitan tentang masalah akhidah baik baik yang berkaitan tentang mu'amalah ya manusia semuanya komplit dibahas di dalam Al-Quran tinggal kita mau mempelajarinya apa enggak ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran untuk merenungi Al-Quran huwa subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menganjurkan kepada kita ya untuk merenungi Al-Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan ya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya liyadabbaru ayatihi agar mereka merenungi Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk pajangan Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk jimat ya Allah menurunkan Al-Quran agar kita mempelajarinya merenunginya dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan ini ya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencelak mengecam orang-orang yang tidak mau mempelajari dan merenungi Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala afalah yatadabbarun Al-Quran am'ala kunwubun akfaluha kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci mati ya orang-orang yang tidak merenungi Al-Quran pada hakikatnya adalah orang-orang yang memiliki hati yang keras ya hati yang membeku seperti batu kau muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Al-Quran ini andai kan kita mau mempelajarinya seandainya semua waktu kita mulai dari kita lahir sampai kita mati ya kita gunakan untuk mempelajarinya tidak akan cukup karena di dalamnya begitu banyak mutiara-mutiara ilmu yang sangat penting bagi kita benar kata khalifah Usman bin Affan radiyallahu'an tatkala mengatakan wallahi lau tahurat kulubukum ma syabiat an kalami rabbikum demi Allah andaikan hati kalian bersih hati kalian jernih kalian tidak akan pernah ya merasa kenyang dari Al-Quran gak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran kita akan terus merasa kurang dengan petuah-petuah Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbarakah ini dan seterusnya kita akan mengkaji tentang koidah-koidah kehidupan dalam Al-Quran ya yaitu beberapa ayat yang apa namanya kalimatnya simple singkat tapi muatannya kandungannya sangat syarat dengan faedah ya yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata ya langsung saja faedah yang pertama dari Al-Quran yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kulu linnasi husna dan katakanlah kepada manusia ucapan yang baik ya ucapan yang yang baik ayat ini ma'asyuron muslimin ayat yang sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita kenapa demikian karena yang namanya manusia pasti berinteraksi ngomong ya sama orang lain bagaimana kita bergaul dengan orang lain bagaimana ketika kita ngobrol dengan orang lain diantaranya dalam ayat ini ya Allah mengajarkan kepada kita tentang etika bertutur kata ya tentang etika berinteraksi dengan sesama manusia yaitu hendaknya bagi kita untuk mengatakan yang baik dan kalimat yang baik itu memiliki dua makna makna yang pertama adalah memang isinya yang kita sampaikan itu adalah kalimat yang baik ya kalimat yang yang baik bukan kalimat-kalimat yang corok bukan kalimat-kalimat yang dosa menyakitkan yang kedua yaitu tentang etika penyampaiannya volume-nya ya mungkin kadang ucapan itu baik tapi kita sampaikan dengan nada yang keras jadinya ditangkap oleh pendengar ya gak baik makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlemah lembut dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka andaikan kamu kasar ya disayah mereka akan bubar darimu makanya para ulama mengatakan setiap orang yang ingin berbicara maka hendaknya memperhatikan empat hal ini penting untuk kita perhatikan yang pertama hendaknya seorang memperhatikan niatnya ketika kita akan berkata ketika kita akan mengeluarkan tutur kata perhatikan niat kita apakah niat kita niat yang baik lillahi ta'ala ataukah niat kita adalah niat yang busuk niat yang kotor yang ternoda setiap amalan itu tergantung kepada niatnya maka niat memiliki peran yang sangat penting ya dalam tutur kata yang kedua yang kedua adalah kita hendaknya memperhatikan ya ucapan kita apakah ucapan ini baik dicintai diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah kotor jorok ya purnu ya di penci oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyakitkan manusia dan lain sebagainya Rasulullah s.a.w. mengatakan mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awdi asma barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari hari akhir hendaknya dia mengatakan yang baik atau kalau enggak mendingan dia diam lebih selamat man somatan aja siapa yang diam ya dan itu lebih selamat baginya ya yang ketiga hendaknya seorang memikirkan cara penyampaiannya apakah dia menyampaikannya dengan keras atau dengan lemah lembut terkadang ucapan itu baik tapi kalau disampaikannya dengan keras ya jadinya enggak baik makanya Allah s.a.w. memerintahkan kepada kita untuk bernemah lembut dalam bertutur kata demikian juga Rasulullah s.a.w. makanan rifku fishai'in illa zana wa manuzian shai'in illa shana ya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya dan yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika kita bertutur kata adalah ya dampaknya ya kalau kita ngomong seperti ini dampaknya bagaimana apakah menimbulkan manfaat yang lebih besar atau justru sebaliknya akan menimbulkan ya bahaya kerusakan mafsadat yang lebih besar kalau memang menimbulkan mafsadat yang lebih besar maka lebih baik di ya di stop ya tidak jadi untuk disampaikan tidak semua yang kita dengar tidak semua yang kita baca ya harus disampaikan ya kita harus melihat kondisi harus melihat situasi ya harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat ya jika itu menimbulkan mafsadat yang lebih besar maka tidak boleh ya taip jadi ma'asyur al-muslimin rahimah rahimah ayat ini ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan ya dalam kehidupan kita dan prakteknya banyak sekali pertama ketika seorang anak berbicara kepada orang tuanya hati-hati katakanlah kepada orang tuamu dengan kata-kata yang lebut dengan kata-kata yang indah dengan kata-kata yang menyenangkan jangan mengatakan kepada orang tuamu dengan kata-kata yang menyakitkan dengan membentak mengungkit-ngungkit dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala tanhar huma wa kullahuma qawlan karima janganlah kamu membentak keduanya yaitu kedua orang tuamu dan katakanlah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang baik ketika seorang suami mengatakan kepada istri atau istri kepada suami endaknya mengatakan yang baik memanggil dengan panggilan yang menyenangkan lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. memanggil istrinya ya humaira wahai wanita yang cantik jelita begitu hendaknya seorang suami memanggil istri istri kepada suami juga demikian menyenangkan karena menyenangkan saudara kita itu adalah salah satu bagian dari ibadah Nabi s.a.w. mengatakan min afdhlil a'mal sururun tudahiluhu fi kalbi ahi termasuk amalan yang paling baik engkau menyenangkan hati saudaramu ya menyenangkan hati saudaramu demikian juga ma'asirun muslimin praktek ya dalam hal ini adalah ketika kita memperlakukan ya kepada seorang apa pengemis kadang ada pengemis minta-minta jangan sampai menyakiti dan melukai perasaan mereka merendahkan mereka ya membentak mereka mengusir mereka Allah s.w.t mengatakan wa'ammas sa'ila falatanhar ada pun para pengemis orang-orang yang meminta-minta jangan kamu membentaknya kalau memang kita tidak memberinya karena kita tidak punya ya maka sampaikan dengan kata-kata yang lembut ya maaf ya saya belum ada riski misalkan ada pun membentaknya mengusirnya mencercanya dengan kata-kata yang menyakitkan maka ini tidak diperbolehkan demikian juga ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumu'a ketika kita menghadapi orang yang mencelah kita orang yang mencemooh kita maka hendaknya kita membalas dengan kata-kata yang baik terkadang orang emosi terkadang orang tidak bisa menahan diri ya ketika ada orang yang mencelahnya membulinya maka dia membalas dengan kata-kata yang menyakitkan juga Allah s.w.t berfirman apabila orang-orang jahil berkata kepada mereka kepada ibadur rahman maka mereka mengatakan yang baik bukan membalas kalimat yang kotor dengan yang kotor juga seorang mu'min itu bukan pencela bukan tukang laknat dan bukan orang yang jelek ya apa namanya ucapannya ya maka ini perlu diperhatikan ya jadi ini koidah yang pertama yaitu anjuran bagi kita untuk mengatakan yang baik kepada manusia ya hendaknya bagi kita untuk mengatakan yang baik kepada mereka kata-kata yang menyenangkan kepada mereka ya jangan sampai mengatakan ucapan-ucapan yang melukai mereka ya demikian juga yang perlu diperhatikan ma'asyirul muslimin pada zaman kita sekarang yaitu tulisan-tulisan apa yang kita ketik dalam status whatsapp facebook ingat semuanya akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT apa yang diketik oleh jari kita semuanya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT maka maka hendaknya kita berpikir sebelum kita mengetik ya sebelum kita menulis ya hendaknya kita membayangkan bagaimana pedihnya neraka Allah SWT bagaimana beratnya pertanggung jawaban kita dihadapan Allah SWT terkadang orang sekarang ya gak peduli ketika dia menulis kata-kata di twitternya di telegramnya instagramnya facebooknya ya ternyata telah melukai perasaan jutaan manusia ya maka hati-hati dengan ucapan kita sebagaimana hendaknya bagi kita untuk hati-hati dengan tulisan kita kata-kata kita akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT ya demikian juga hal-hal yang menakutkan kepada orang pesimisme hindari kata-kata seperti ini ya kata-kata dusta kebanyakan dosa manusia kata Nabi SAW adalah lisannya aksaru khotaya bani adam fi lisan kebanyakan dosa anak adam itu pada lisannya dosa syirik dosa bid'a fatwa tanpa ilmu berdusta menyebarkan hadis-hadis palsu ya berfatwa tanpa ilmu ya menghina orang membuli orang menyebarkan hoax dan sebagainya kebanyakannya adalah karena omongan-omongan mereka maka hendaknya bertakwa kepada Allah SWT ya hendaknya kita takut kepada Allah SWT dan mengerem omongan-omongan kita ya ini yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka ya selanjutnya kaedah yang kedua ma'asyirul muslimin rahimani warahimakum firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 216 Allah SWT berfirman wa'asa'an taqrahu shay'an wahua hayrul lakum wa'asa'an tuhibbu shay'an wahua sharrul lakum wa'allahu ya'lamu wa'antum lah ta'lamun bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian dan Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui ya ayat ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita resapi untuk kita adalami agar hidup ini tenang damai ya ayat ini ma'asyirah muslim sangat penting sekali untuk kita renungkan dan praktekkan terutama pada saat-saat ini dimana manusia banyak yang panik galau stres ya gak sabar ya karena wabah yang lama panjang ya maka ingat baik-baik ayat ini bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian Allah yang mengetahui apa yang tidak kalian ketahui ya mungkin kita jengkel dengan adanya wabah ya korona kadang-kadang kita menghina korona ini semua gara-gara korona ya tapi tentu dibalik semua ini pasti ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya ya dibalik musibah ini pasti ada hikmah-hikmah yang mendalam bagi kita andai kita merenungkannya ya dengan adanya virus ini kita semakin mendekat sama Allah subhanahu wa ta'ala ya kita semakin bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya eh wabah ini ya kita semakin merengek dalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya wabah ini kita diingatkan akan akhirat kita diingatkan dengan kematian ya dengan adanya virus ini kita semakin dekat dengan keluarga kita ya banyak waktu untuk bersama keluarga ya selama ini mungkin kita sibuk dengan dunia sehingga tidak punya waktu dengan istri kita dengan anak kita ya dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain jadi kita harus optimisme tidak boleh kita pesimis tidak boleh kemudian kita marah sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada gunanya kewajiban bagi kita sekarang adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kuatkan diri kita dengan sabar ya menghadapi takdir ini ya dan kita optimis tafa'ul bahwa badai akan berlalu ya semua ini akan berakhir dengan segera insyaallah ya karena kita yakin inna ma'al usri usrah sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan ya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan ya dan sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran dan sesungguhnya kelapangan ya ketika seorang dalam kesusahan ini bersama kesusahan dalam setiap kesusahan pasti akan ada kelapangan ya jadi ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita fahami sehingga kita tidak menggerutu ya dengan takdir hendaknya bagi kita untuk pasra tunduk kepada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita takdir Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita lihat kisah ya Nabi Musa alihissalam ya dimana Allah memerintahkan kepada ibunya untuk melemparnya ya ke sungai Nil kemudahan diambil oleh musuhnya raja yang balim saat itu yaitu Fir'aun mungkin pada diri ibu Nabi Musa alihissalam ada sesuatu yang sangat berat bagaimana dia akan diperintahkan untuk membuang anaknya tapi ya percayalah bahwa kesudahannya adalah kebaikan justru dengan cara itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alihissalam ya Alkisah pernah diceritakan juga bahwasannya ada seorang ya dia pergi ke bandara sampai di bandara dia tunggu di ruang tunggu ternyata kebablasan ketiduran tinggal udah dipanggil berkali-kali asik dengan tidurnya setelah terbang orang ini bangun ngomel-ngomel sama pegawai bandara kenapa gak bangunin saya kenapa begini dan begini selang beberapa saat ada berita bahwasannya pesawat tadi ya ternyata mengalami kecelakaan semua penumpangnya mati subhanallah ya begitulah gambaran tentang ayat ini terkadang kita jengkel terkadang kita marah ya tapi sesungguhnya Allah SWT menginginkan kebaikan untuk kita Allah menginginkan keselamatan untuk kita demikian juga dengan adanya musibah ini dengan adanya wabah ini yakinlah bahwa dibalik semua ini Allah menginginkan kebaikan untuk kita maka yang paling penting sekarang bagaimana kita dengan adanya wabah ini dengan adanya bencana ini kita semakin dekat sama Allah SWT bahwa terima kasih 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 terima kasih